Teror kawanan monyet ekor panjang menghantui desa Seruni kecamatan Jenggawah Jember, Jawa Timbul. Sejumlah warga yang diantaranya lansia hingga balita menderita luka-luka karena diserang monyet. Warga desa Seruni kecamatan Jenggawah Jember dibuat resah oleh sekawanan monyet yang berkeliaran seminggu terakhir. Parahnya, kawanan monyet ini sudah menyerang enam orang warga hingga terluka. Di antaranya ada lansia dan anak-anak. Korban terakhir adalah seorang balita berusia 4 tahun bernama Muhammad Alvinu. Balita ini digigit monyet ketika sedang bermain di sekitar sungai hingga menderita luka robek di belakang leher. Mau nyuci itu anaknya diajak pulang, kok anaknya itu belum naik gitu lho pak. Setelah belum nyampe rumah si ibu, anaknya ini sudah teriak-teriak. Anaknya itu, sudah banyak ada anak sini pak, lari kesana itu anaknya. Habis itu adik saya, saya suruh kejar. Tidak tahu asal-usulnya dari mana, jumlah monyet yang berkeliaran diduga mencapai lima ekor dan berjenis monyet ekor panjang. Kerahan monyetnya saya rasa lebih dari satu. Karena kalau melihat kejadiannya, masa secepat itu pindahnya. Kalau menurut info dari warga, memang lebih dari satu. Warga nggak sempat ngejar atau gimana? Kalau warga sudah, tapi ya itu hasilnya masih tidak ada. Selain menyerang warga, kawanan monyet juga seringkali masuk dan mengacak-ngacak isi rumah. Tom Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.